Intro Perempuan di Mamuju mendapatkan pelecehan seksual upaya pemerkosaan dari kenalannya di Pondok Adisa, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan, Kamera, Mamuju, Sulawesi Barat pada Senin Malam. Korban berinisial KM 26 tahun mengaku mengenal lama dengan A yang merupakan pelaku berusia 30 tahun yang bekerja sebagai tenaga kontrak di Biro Umum Pemprov Soepar. Kejadian bermula saat A menghubungi melalui pesan singkat WhatsApp beberapa saat sebelum waktunya berbuka puasa. Bahkan ketika bertemu, A mencoba untuk mencengkram leher KM hingga lemas dan melancarkan aksi bejatnya. Informasi selenggapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Subar, Suhaji. Ya, baik. Terima kasih, Sarah. Terima kasih, Tribuner. Betul terjadi kasus pelecehan seksual upaya pemerkosaan oleh Sasa Ornani. Ini tadi Kabupaten Mamuju, tepatnya di Jalan Parmahata, Kondok Adisa, Kelurah Rema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin sekitar pukul 19 lewat 30 menit, di mana pada waktu-waktu tersebut masuk dalam waktu sholat taruhi ataupun sesudah berbuka puasa dan korban di KM didatangi oleh pelaku berinisial A di kos milik KM di mana pada saat itu tidak ada satu orang pun di rumah kos di KM. Dan setelah beberapa waktu bercerita atau setelah beberapa waktu saling bercerita dan antara KM dengan A, kemudian mencengkelang KM yang sedang berada di tempat tidurnya. itu lama karena KM yang sempat disekut itu berteriak meminta pertolongan pada pemilik KOS. Pada sekitar pukul depan, pemilik KOS lantai membuka rumah kosannya dan mendapati pelaka bersama KM yang sudah terbahan lemas. Setelah itu KM melakukan laporan ke polisi pada sekitar pukul 21 hari yang sama sehingga saat ini polisi terus melakukan pendalaman terhadap satu orang pelaku yakni A yang diduga menjadi seorang oknum pegawai di Biro Umum Provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Baik, sekarang mungkin saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!